kembali lagi kita di BAK channel dengan situasi seperti ini ya udah ini ada mansi ada pisau ada telenan dan lain sebagainya kita memiliki konten terbaru ternew konten apa Anda penasaran ini sesuai dengan peralatannya konten masak-masak mantel sebelum masa saya ada binang tamu penasaran dan binang damunya penasih Udubillahi minash syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim ini dia bintang tamu kita tadaaa waaah alhamdulillah perkenal waaah alhamdulillah walaikumsalam dari ini kan wadub day wadub day wadub 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 dengan mas siapa ini mas Ainur Rofik ini dia sebagai pemuda yang te islamanya ini terjaga ya di tempat Anda ya udah bilang iya aja hehehe 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 iyaaaah ini saya siapkan untuk mas siapa mas Alim wais saya tidak tahu nama Anda bahan masak pertama adalah serimi resya ayam tidak lupa karena bintang tamu saya Alim ini ada gambar Arabnya nih nih Arabnya nih coba coba lihat dulu gambar Arabnya ada kan nah mantap haaah ini arah Arab coba ala jin ini Arab ala jin Arab yo kan orang islam tidak boleh harem harem ya anda pernah minum bir sebelumnya tidak pernah tidak pernah tidak pernah ya saya kasih challenge ini minum apa tapi kalau ngerokok ya saya gak tanya ya saya kalau anda ngerokok ini ya sebentar dulu saya ambilin sesuatu yang mengejutkan bagi bintang tamu ya itu bintang tamu ya mau bintang tamu mandi karena kalau susu apa itu mas birr 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 ini birr apakah apakah eh bir itu di agama anda ini harem kan iya tidak boleh tidak boleh tapi ada yang diharuskan birr ada yang diharuskan apa itu birr apa itu birrul walidan waduh konten saya jadi islami sekali BAK ini jadi birr tapi halal ini halal dijamin halal 100% tanpa alkohol udah pake lama langsung aja kita masak betul oke siap anda sudah siap saya pertama kali minum birr belum siap pak anda kenapa mukanya kok pucat sekali anda kenapa saya belum pernah melihat minuman seperti ini pak memang orang-orang pondok yuk kita langsung masak aja oke kita langsung di cara pembuatan mie arab mie arab mie arab bisa dilihat ini mie arab ini ada arabnya ini aladin ini ini buat apa mas ini buat masaknya ini nanti nanti ingredient kita cari-cari resep seperti itu ya mas ini utah nanti kamu saya loh kok gak pake air kok gak pake air ini air mas ini air ini air birr kita masak dengan air biasanya mie ini kan masaknya pake air seperti ini nah seperti ini ini tidak tidak berfaedah sekarang kita cari resep baru ini kita masukin dulu emang belum ada ini nya jadi semacam ini tidak lupa root beer oke root beer ini 100% ini saya buka dulu mantap ini biasanya buat campuran ya buat anda-anda yang ini saya persilakan buat dinang tamunya kita masukin kita masukin mantap jiwa oke mantap sekali ini karena kuahnya kurang kali ini saya ditambahkan indomik kata para dokter itu buat apa eh kameramen buat apa sehat sehat ah betul susu ini biar sehat jadi ada pengimbangannya bir mie ah betul sekali jadi langsung perut anda langsung sehat oke oke masuk siap itu itu proses masaknya nah ini mie nya sudah sudah masak ya coba dilihat dulu kameramen nah mie nya sudah masak jadinya seperti ini pokoknya ya mirip-mirip bumbu barbecue ya kita coba tuangkan dulu mantap oke ini bumbunya ini ya bumbu asli bumbu asli dari mie arab mie aladin kita coba anda buka yang ini saya buka yang ini 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 belum lengkap kalau mie hanya mie biasanya anak kos-kos ada telurnya kalau enggak ada kerupuknya ini kita kasih topping toppingnya berbeda apa itu toppingnya nah ini dia anda tahu kan enggak coba lihat toppingnya mantap ini masih enggak expired ya masih aman kita apa bleh-bleh toppingnya oke jadi mantap sekali ya ini kita sudah tinggal kita masukkan di di sini tangan kanan mas eh tangan kanan memang kalau kalau orang-orang islam ini harus tangan kanan hei tangan kanan seperti ini ini gimana pendapatannya dari dari apa bentuk bentuk pertama yang pertama yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebetulnya saya tidak mau memakan ini sebetulnya dilihat dari bentuknya yang pertama kuahnya warnanya sudah seperti ini kita cek kuahnya nah nah warnanya sudah seperti ini susu coklat ya susu coklat tapi disini tempatnya lumpur lumpur lah pindu kita cek anda pakai sendok mana ini apa yang itu saya pakai garpu saja enggak ini kan anda sendok dua cocok kita tes dari saya coba dulu segi kuahnya oke saya dulu ya bareng aja dari segi kuahnya dari segi kuahnya si ngakit cocok si ngakit si ngakit ya semuanya rahman rahim kalau ada situasi ya gimana 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 yang dari kuahnya ini apa yang rasanya belum menyatu mas belum menyatu berarti kurang diaduk lagi walaupun sudah diaduk pun nanti rasanya tidak akan menyatu karena itu dari zap yang berbeda dan itu sangat bertentangan berarti ini yang lebih unggul dari birnya apa susunya apa dari minyak sama dari mangkoknya yang paling bumbunya itu tetap terasa bumbunya terasa ya cuma ada susu-susunya susu-susunya dan kalau bir saya kan belum pernah mas jadi saya belum bisa mengatakan apakah rasa bir seperti ini oh iya apakah rasa bir yang lebih unggul atau mana tapi rasanya itu aneh habis dari kuahnya kita coba ke bagian minyak oke bagian minyak sebentar oke kita coba ada air minum eh air minum hehehe awah minyak sama topik oke mie sama topik ini tadi saya sudah merasakan mie jadi saya mengambil mie nya tidak begitu banyak tapi ini ada topiknya kalau juga ngalan co enak 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 pas dikasih topping eh sumpah the best the best kalau ini itu mas enggak file dong resep saya tapi kalau dikasih topping yang lebih terasa malah toppingnya malah bank-banknya yang lebih terasa gitu ya apa harus coba lagi jadi lengkap ya kuah topping kalau ini apa minyak tapi apa yang ya ada se yang yang tidak apa itu ini ini lagi mas, tadi kan belum dicoba, kamu udah muntah-muntah aja gimana sih, pakai dengan topping mie dan kuah, oke kita coba bismillahirrahmanirrahim w Tiger waaah ưahahha ahahahahhahaha ini rasanya rasa biadab ya ini rasa laknat dicampur biadab sama duriha ke orang tua ya gini jadi gitu aja kesimpulannya ini masakan biadab jangan di jangan di tetap di channel BAK like share dan komen jangan di unsubscribe anda peace